Jokowi adalah iblis berkeduh manusia dan ternyata tepatnya pada tanggal 28 Februari seorang penculik pelaku kejahatan HAM diberikan gelar oleh Presiden dan hormat kita Bapak Jokowi Dodo dengan gelar General Bintang 4 maka hari ini saya Notiana akan juga memberikan gelar kehormatan kepada seorang Jokowi Dodo yang itu gelarnya sebagai Bapak Pengkhianat Gangsa dan Bapak Perusahaan Reformasi Terima kasih Pak Jokowi ternyata apa yang diperjuangkan oleh kami aktivis 98 keluarga korban selama hampir 26 tahun keluarga yang selalu memperingati kami sang hampir 18 tahun dimana mereka menuntut keadilan mereka mencari keadilan tapi apa yang keluarga korban dapatkan bukan keadilan tapi justru tangisan dan kepedihan luar biasa dan luar biasa dapnya Jokowi seekor anjing pun dia akan sadar dia tahu yang namanya balas budu dan sebagai bentuk pertanggung jawaban saya yang sudah mendukung memilih Jokowi Dodo menjadi RI 1 selama 2 periodo maka saya pula salah satu orang yang akan berada di gagal terdepan untuk melawan rezim Jokowi Dodo saya tidak peduli dengan apa yang akan terjadi dengan hidup saya tapi sebagai bentuk pertanggung jawaban saya kepada rakyat Indonesia kepada keluarga korban 98 saya akan siap melawan rezim Jokowi dan bangkitnya orang baru di negeri ini lalu teman-teman disini apakah hanya diam dan diam melihat ketidakadilan yang ada di negeri kita kita adalah orang-orang yang dulunya mendukung Jokowi jadi kita juga lah yang harus bertanggung jawab untuk melawan rezim Jokowi kita lah orang-orang yang paling dan sangat bertanggung jawab selama ini kita pikir orang Jokowi itu orang yang baik ternyata dia adalah iblis berkeduk manusia ya Jokowi adalah iblis berkeduk manusia dan ternyata masalah harga diri moral lebih indah kita bukanlah orang-orang bayaran kita bukanlah orang-orang yang dipobilisasi kita bukan orang-orang yang tidak punya kerja kita bukanlah orang-orang yang mengorbankan diri kita keluarga kita harga kita di dalam Allah agar apa? agar bangsa Indonesia bisa menjadi maju menjadi bangsa besar agar bangsa Indonesia bisa maju memimpin seluruh bangsa-bangsa tapi kenapa kita belum memari? karena kita kecewa ternyata kita dikhianati dikhianati dalam suatu demokrasi yang palsu sebuah demokrasi yang direkayasa sebuah demokrasi yang dikendalikan oleh politisasi pansos yang dikendalikan oleh kecerangan demi kecerangan dan ini terjadi tahun 2019 dan terjadi lagi di tahun 2024 saudara-saudara mungkin saudara-saudara sudah kenal dengan saya tahun 2019 ketika kita mengorganisasikan perlawanan di gedung bawaslu di depan gedung bawaslu yang kemudian memakan korban banyak dua kenapa kita mengulanginya lagi saudara-saudara karena kita tahu kita tidak ingin demokrasi dihancurkan karena dengan keadilan dengan pemilu yang cukup dan adil wah kita akan dapat mencari pemimpin yang benar sebagaimana kata Repri Halum tadi tidak mungkin semua bangsa sebesar ini dihasilkan menghasilkan seorang pemimpin dari pemilu curang bangsa sebesar ini harus mendapatkan pemimpin dari pemilu yang bersih karena ternyata DPR ini menjadi instrumen penting pula untuk mengungkapkan kebusukan-kebusukan politisasi pansos politisasi kekuasaan dan lain-lain dengan hak anggil ini nantinya teman-teman kita di DPR wakil-wakil kita di DPR yang menjaga amanah suara kita kepada mereka bisa memeriksa yang berdasarkan beberapa hak anggil-hakil sebelumlu seperti Sengkuri Gat seperti Bulog Gat dan lain-lain ternyata yang disembunyikan yang hanya kita rasakan sebagai kecurangan akan bisa dibuktikan oleh teman-teman di DPR RI oleh caranya yang disebut pernama jalanan oleh Repri Halum tadi adalah bagaimana kita harus putu mendorong teman-teman di DPR RI untuk melakukan pemeriksaan terhadap kecurangan pemilu kita harus membutuhkan kecurangan pemilu kita selalu kecurangan pemilu kita selalu kecurangan pemilu supaya anak jubu kita suatu hari nanti akan menjadikan bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang demokrasi bergabungan sosial dan mesejahterakan orang-orang miskin karena kalau tidak orang-orang miskin jangan dibayar untuk demokrasi menentang kita orang-orang miskin tidak pernah digerakkan orang-orang miskin tidak dapatkan pemilu dan bebukkan kita adalah bagian dari middle class yang harus berawak yang harus menyatakan rakyat menjalankan bangsa Indonesia demikianlah kalau kalian tidak banyak lagi pokok-tokok yang antri untuk berpindah dari sini semoga kita menjaga semangat kita adalah hari pertama tapi kita akan terus berbicara besar dan besar dan besar dan besar sampai seluruh jalan lini kita tutup insyaallah ada bulan kunci aladhan seluruh jalan lini kita tutup satu juta merasa harus datang kemari bagaimana kita satu juta satu juta lata Allah lupa Allah lupa Allah lupa Allah lupa Allah lupa Rakyat menjerit, beras mahal Jadi kalau orang-orang seperti ini sebaiknya gak usah ikut kompetisi apapun lah Kan kompetisi itu selalu ditandai ada menang ada kalah Dan mereka kan pernah mengikuti kompetisi sebelumnya Mas Ganjar di Jawa Tengah, dia karena pernah menang Dan dia waktu itu juga mengakui quick count Anies Baswedan juga melakukan hal yang sama Bahkan di salah satu potongan video lama itu Mas Anies itu mengatakan Kalau gak percaya quick count itu sama dengan tes darah Seluruh darahnya dites Kan kalau mau tes sesuatu cukup ambil sampelnya Kalau dulu waktu menang dia bisa mengatakan demikian Kenapa sekarang gak bisa Ya saya menghimbau lah kepada mereka berdua Terlalu jauh jaraknya Justus ini saatnya tunjukkan bahwa Anda berdua itu betul-betul adalah Memiliki jiwa besar Orang yang punya jiwa besar Dan orang yang punya jiwa besar yang patah menjadi pemimpin Jadi kalau masih mau punya ruang untuk melanjutkan karir politik Inilah momennya Sampaikan telpon atau ya minimum telpon kepada Pak Prabowo Berikan selamat kepada Pak Prabowo dan akui kekalahan Dengan begitu mereka akan respect kembali kepada mereka berdua Tapi kalau mereka seperti ini Wah aduh Dan yang kedua Pak pandangnya Menurut saya mereka berdua juga harus meralat apa yang mereka sampaikan Ketika debat itu memberikan nilai 5 dan nilai 1,1 atau 11 itu Menurut saya mereka harus cabut itu Kalau mereka gak cabut itu Saya yakin rakyat Indonesia selamanya akan menghukum mereka Mereka gak akan pernah bisa sukses ikut kompetisi apapun Terima kasih